Besok tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari pencoblosan suara untuk pemilu legislatif dan presiden tahun 2024 hingga 2029. BMKG Pangkal Pinang memperkirakan pada tanggal 14 Februari 2024 atau hari pencoblosan suara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Kurniaji mengatakan potensi hujan ringan hingga sedang tersebut diperkirakan terjadi di sepanjang hari di seluruh wilayah kabupaten, kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan ada potensi hujan sedang lebat pada pagi hingga menjelang siang hari khususnya di wilayah Kabupaten Belitung, Beltim, Bangka dan Bangka Barat, kata Kurniaji, Selasa, 13 Februari 2024. Kurniaji mengimbau kepada masyarakat pemilih dan penyelenggara pemilu agar mengikuti informasi update cuaca dari BMKG khususnya informasi peringatan dini yang akan diperbarui setiap 3 jam. Lalu, mengimbau masyarakat tidak memaksakan diri keluar rumah menuju tempat pemungutan suara, TPS, terdekat ketika cuaca sedang tidak kondusif. Disarankan agar masyarakat menunggu hujan reda jika hendak datang ke TPS dan tidak lupa mempersiapkan payung atau jas hujan di kendaraan. Jika memang harus keluar rumah untuk memberikan suara, pakailah atribut musim penghujan seperti jas atau mantel hujan untuk melindungi diri dari hujan, demikian kata Kurniaji.